Oke teman-teman disini saya akan kasih tau cara untuk merangkai ini Carolina ya jadi ini saya stopper saya masukkan dulu lalu kita akan pasang pemberatnya ya saya pakai yang model ini teman-teman kalau tidak salah serinya 3D ya yang seukuran kacang kita masukkan setelah stopper lalu pemberatnya lalu kita akan pasang kili-kili ya teman-teman atau sweeper ini sweepernya kita pasang kita ikat ya teman-teman ikatnya bebas yang penting kuat jadi untuk rangkaian Carolina ini kita pakai untuk seni casting ya disini saya menggunakan umpan soplur jadi kita akan cari ikan-ikan kecil teman-teman seperti ikan sunset ataupun baby snapper ya kadang-kadang juga baby GT juga mau dia oke setelah itu kita akan buat langkian untuk mata kailnya oke teman-teman disini saya gunakan kail warna biru seperti ini ya mudah kelihatan kita ikat karena ukuran soplurnya itu kalau tidak salah 2 inch ya 2 inch atau 1,8 jadi kita gunakan sesuaikan dengan ukuran soplurnya teman-teman ikat biasa saja seperti ikat mata kail pada umumnya yang teman-teman bisa ya bebas saja sih sisanya kita potong seperti biasa biar rapih oke lalu panjang tali ini teman-teman dari kail menuju stopper nantinya itu kurang lebih 1 meter ya teman-teman tidak usah panjang-panjang 1 meter kurang lebih disini saya ikat seperti ini supaya gampang nanti untuk membukanya bebas saja sih sebenarnya diikat langsung ke swivel juga bisa nah ini teman-teman jadi ini tali yang ke rodnya lalu saya pakai stopper untuk menahan dari sinkernya ini pemberatnya lalu swivel dan kita pasang rangkaian pancingnya sesimpel itu teman-teman support by D&D teman-teman jadi teman-teman kalau mau cari ini bisa hubungi D&D ya Pak Denny Nadalung ini sama dengan produknya Carly Tail dari Kyoto ya Carly Tail yang dulu awal-awal saya nge-vlog dan saya sebarkan informasi seperti ini 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 bagus sekali teman-teman sama aja mudah-mudahan nanti joss juga oke ini ya teman-teman kita gunakan sesuai dengan ukurannya kalau kailan ini ukuran 11 teman-teman ini kita pasang kita tusuk terus sampai ujung ya sampai ekornya oke kita tarik seperti itu oke sudah jadi kita tinggal coba aja teman-teman itu teman-teman saya rekomendasikan kelas seperti ini ya teman-teman mancing ngoyor ataupun tidak ngoyor saya rasa kelas ini sangat berguna sekali teman-teman ini ukurannya 10 liter teman-teman dulu saya sempat jual tapi sekarang kayaknya di online banyak sekali untuk kisaran harga kurang lebih 100 ribu ya teman-teman 80 atau 100 ribu lah masih sama atau mungkin kalian bisa dapat lebih murah silahkan jadi oke ini tempat ikannya ada air mineral lalu alatnya sudah siap kita akan mancing teman-teman airnya masih surut nih teman-teman kita akan jalan ke sana nanti kita akan coba-coba disana mudah-mudahan aja oke kita langsung kita akan cari sekitar sana cari yang agak dalam kalau surut seperti ini jatuhnya ngangsut-ngangsut aja teman-teman oh ya ini lokasi mancing saya di pantai duyung pantai duyung ini teman-teman kalau airnya surut-surut ini sih bagusnya pakai teknik pelampung ya teman-teman menurut saya ya karena dia aslinya tidak akan ngangsut dia strike ini teman-teman oh strike ikan ini ikan banglat ini namanya oh ya ikan apa oh ya ini ikan sejenis ikan kakak tua ya ikan karang ini yang saya dapatkan ini strike pertama ini bisa besar ukurannya ikan pertama gak boleh dirilis katanya kita keep aja dulu selagi pengarus coba kita cari lagi ikan sangsit nya belum ikan target ya teman-teman dapat teman-teman dapat kecil akhirnya teman-teman lihat ya ini ikan sangsit ikan target ini teman-teman hmm akhirnya dapat juga kita nampak nampak dari sini kecil sekali tapi gak apa oke kita coba lagi teman-teman akan nampak lagi sepanjang ini ya sambil jalan kita gerakkan ujung jorahnya seperti ini dapat lagi teman-teman oh oh dibawa ke rumput laut ya ya kelele gak kunjung nyorannya oh oh hei ya kalau kita aih ya oh wih gitar sekali teman-teman oh kemungkinan situ banyak sekali teman-teman kita akan lempar lagi oke seperti yang teman-teman lihat saya di posisinya ada di dua di antara dua menara hijau dan merah di sanur di semawang kalau lewat sana itu semawang pantai semawang tapi gampang sekali untuk spotnya cuma kalau mancing ngoyor seperti saya ini saran saja sih itu harus tahu medan harus setidaknya ajak teman yang sudah pernah kesini atau biasa kesini disini medannya agak agak segini ya dibilang aman sih aman oh dapat lagi oh dapat lagi sorry lepas dikejap aman aman cuma disana ada bagian yang dalam gitu maksudnya jadi harus hati-hati lepas tadi kesana dia ya 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 strike teman-teman wuu wih suara teman-teman jadi rangkaiannya berhasil ya teman-teman ya karolinanya oke strike lagi oke teman-teman sekali lagi ini lokasinya di Pantai Semawang atau di Pantai Duyung tadi saya parkir di Pantai Duyung dan mancingnya di depan Semawang ya teman-teman ya ini untuk ikannya sudah lumayan ini dapatnya kita akan mancing lagi nanti mudah-mudahan dapat lebih banyak lagi kita goreng nanti oke teman-teman bisa teman-teman lihat ya udah lumayan sekali ini banyak dapatnya oh ada yang babon juga ini lumayan besar nih babon oke masih tetap mancing sini airnya udah mulai naik nih teman-teman kita akan mancing lagi disini airnya udah mulai naik oke mundur dulu ya masih strike yes dibawa kerumbut laut nih serius lumayan nih oke dah kena kita gulung lagi teman-teman oke oh wis wis ditarik lumayan besar nih kalau ini beneran lapisan wis wis kan lumayan tenangkanya itu nah wis lumayan bapak nih sasnya pentap pentap ya oke ini oke teman-teman kita akan lempar-lepar lagi gisting-gisting lagi tapi kita akan melipir ya ke tepian ini airnya udah mulai pasang nih teman-teman tadi sambil jalan ke tepian kita lempar-lepar lagi bayar juga kalau udah airnya pasang nanti kita gak bisa keluar nanti nah cukup jauh juga ya kesana ke tepian dan saya sendiri tidak ada yang mancing ini sendirian saya disini ya masih terjaga gini habitat disini hmm kayak strike nih strike apa strike apa stroke strike teman-teman ada ikannya ini dia tuh tepat lagi oke teman-teman kita sudah hiaya mancingnya ini teman-teman airnya udah besar nih segini dah kok gak bisa keluar nanti ini teman-teman sekali lagi ini lokasinya di pantai semawang atau pantai duyung ya masuknya dari jalan pantai duyung dah di depan dah gak kelihatan batu-batunya itu tandanya udah tinggi airnya oke kita akan lihat perolehan ciraya nanti di depan dia oke teman-teman ini kan yang pertama tadi saya dapat ya saya lepas terus ini ada yang hijau warnanya hijau sekali lumayan gede-gede ya maupun masih hidup begitu mantap 26 keren masih hidup kan ya mantap bisa pakai luar ul ya oke di lokasinya oke baru saja habis mancing ini teman-teman dan tadi sudah dilihat ya ikan-ikan yang kita dapat kita ketemu lagi nanti di lain kesempatan industri mancing gots dan yang